Apa? Melihat pria kekar itu jatuh ke tanah dan mati mengenaskan di tempat, sekelompok bandit itu melebarkan matanya. Mata mereka sangat merah, dan seluruh tubuh mereka gemetar karena marah. Sebelumnya, bocah ini telah membunuh kakak ketiga Ye dan yang lainnya. Sekarang, dia benar-benar telah membunuh salah satu rekan mereka dengan pukulan di depan mereka. Ini terlalu arogan. Siapa di antara kalian yang bosan hidup, segera datang dan terima kematianmu. Siaping melirik ke samping dan berkata kepada sekelompok bandit. Kamu mendekati kematian. Pria yang terluka, Chen Dao, meraung. Dengan dentang, dia mengeluarkan pedang emas di tubuhnya. Dia sangat marah, dan auranya berfluktuasi, menampilkan surga ketujuh dari alam master bela diri. Dia mencengkeram gagang pedang dengan erat dan menebasnya. Teknik bela diri tingkat raja, pedang penakluk iblis Fajra. Ini adalah teknik pedang tertinggi yang diciptakan oleh seorang ahli yang tak tertandingi. Setelah digunakan, itu seperti Fajra yang melotot, dengan kekuatan untuk menaklukkan iblis dan membunuh iblis. Itu selalu sukses. Dapat dikatakan bahwa teknik pedang ini telah membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya dan sangat ganas. Dan Chen Dao juga menggunakan teknik pedang ini untuk bertahan hidup di hutan liar seperti ikan di air. Dengan tebasan, pedang ki yang menakutkan meletus, menyapu sekelompok setan dan menghancurkan bumi. Para bandit di sekitarnya juga sepertinya melihat Fajra yang mencolok muncul di dunia saat ini. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, khusyuk dan bermartabat, dan seluruh bumi terguncang oleh kekuatan Fajra ini. Ketika pedangnya menebas, cahaya kemasan tampak membelah langit, meletus dengan pedang ki yang mengejutkan, seolah-olah itu bisa membelah dunia menjadi dua. Langkah Kunpeng Sosok siaping melintas, dan seperti Kunpeng, dia langsung berpindah puluhan meter dari tempat aslinya. Dengan ledakan, pedang ki yang menakutkan menebas, segera menciptakan retakan sepanjang ratusan meter di tanah. Lusinan pohon di kejauhan tumbang, bergemuruh keras. Bahkan batu-batu besar pun hancur berkeping-keping oleh sabre ki. Retakan padat muncul di tanah, seperti jaring laba-laba. Kelihatannya sangat menakutkan. Gerakan kakimu lumayan, tapi berapa lama kamu bisa bersembunyi? Chen Daum raung Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mencengkeram pedang panjangnya dengan erat dan menebasnya lagi. Kekuatan tebasan ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Pedang padat ki muncul di udara. Sabre ki berkumpul, membentuk pedang emas yang menakutkan. Saat itu, tanah bergetar. Kekuatan pedang ini jauh lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Para bandit di sekitarnya ketakutan setengah mati. Mereka melarikan diri ke segala arah, takut akan terpengaruh oleh sabre ki dan mati sia-sia. Mati, mata siaping berbinar. Dengan suara mendesing, memanfaatkan celah ini, dia langsung mengeluarkan cermin cahaya emas. Dia menuangkan seluruh esensi sejatinya ke dalamnya, segera menyebabkan seluruh cermin memancarkan cahaya terang. Gelombang energi api emas muncul di cermin, dan cermin itu segera bersinar ke arah cendau. Itu seperti matahari, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Siu! Dalam sekejap mata, cahaya api kemasan melesat dengan kecepatan tiga kali lebih cepat dari kecepatan suara. Suara yang menusuk telinga terdengar di sekitar yang bahkan bisa menghancurkan gendang telinga. Dengan keras, kedua kekuatan itu bertabrakan dengan ganas. Itu seperti dua mamut yang saling bertabrakan, menyebabkan ledakan keras. Pedang emas ki di depannya segera hancur oleh sinar cahaya ini, hancur sedikit demi sedikit dan berubah menjadi debu. Ketika kekuatan ini terisi, udara mengembun menjadi substansi, menimbulkan lingkaran riak. Riak-riak itu menyapu ke segala arah, menumbangkan pohon-pohon dan membuat mereka terbang. Batu-batu besar hancur berkeping-keping, dan bahkan tanah pun terlempar. Tanah sepanjang satu kilometer dibajak rata. Brengsek, ini adalah senjata berharga. Kenapa anak nakal seperti mu punya senjata berharga? Mata Chen Dao dipenuhi ketakutan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun bocah ini hanya memiliki esensi sejati dari Master Beladiri surga keempat, dia telah mengeluarkan senjata berharga dengan kekuatan tak terbatas. Dia sangat jelas tentang kekuatan senjata berharga. Itu adalah senjata yang bahkan diinginkan oleh para raja. Jika seorang seniman Beladiri biasa memperoleh senjata berharga, akan sangat mudah bagi mereka untuk menantang mereka yang memiliki level lebih tinggi. Itu cukup untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka puluhan kali lipat. Wajah Chen Dao menjadi pucat. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa teknik pedangnya tidak dapat menahan kekuatan seperti itu sama sekali. Itu sama lemahnya dengan bayi. Ini adalah kekuatan mengerikan yang ada di atasnya. Ini melanggar aturan. Ini melanggar aturan. Dari mana orang ini mendapatkan senjata berharga? Siapa ayahnya? Pantas saja kakak ketiga Ye dan belasan orang lainnya dibunuh oleh bocah ini. Ternyata dia membawa senjata berharga. Sudah berakhir. Kali ini, kita telah menendang lempengan besi. Apakah ada orang yang bisa melakukan sesuatu mengenai hal ini? Seorang Master Beladiri juga memiliki senjata berharga. Ini keterlaluan. Apakah ada keadilan? Para bandit lainnya juga melihat senjata berharga yang diambil siaping. Mereka semua sangat ketakutan hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka telah lama menjelajahi Jianghu dan telah melihat banyak hal. Tentu saja, mereka tahu apa itu senjata berharga. Dapat dikatakan bahwa senjata semacam ini dapat meningkatkan kekuatan seorang seniman Beladiri lebih dari senjata berteknologi tinggi lainnya. Memiliki senjata berharga akan memberi seorang kultifator keuntungan luar biasa dibandingkan mereka yang memiliki level yang sama. Ini setara dengan duel antara dua orang. Yang satu memegang pistol sementara yang lainnya dengan tangan kosong. Bagaimana ini duelnya? Itu jelas merupakan pembantaian. Terlalu kuat. Meskipun Chen Dao telah mendengar berbagai legenda senjata berharga, dia belum pernah merasakan kekuatan sebenarnya dari senjata berharga. Sekarang dia melihat siaping mengeluarkannya, dia segera tahu bahwa ini bukanlah senjata yang bisa dia pertahankan. Dia mencoba menghindar, tapi sudah terlambat. Kekuatan cermin emas melebihi kecepatan suara lebih dari tiga kali lipat. Jarak antara dia dan siaping hanya belasan meter. Dengan kecepatan secepat itu, dalam jarak sesingkat itu, bagaimana dia bisa menghindar? Bahkan dengan kecepatan reaksi seorang master bela diri, dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Dengan puci, dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Matanya masih sok, dadanya langsung tertusuk cahaya kemasan. Sebuah lubang berdarah muncul di dadanya, dan darah mengalir ke bawah. Luka di dadanya bahkan hangus, dan berbau seperti baru dimasak. Ini? Ini! Chen Dao menutupi dadanya yang berdarah. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia tak menyangka hanya dalam satu gerakan, nyawanya akan dihabisi oleh lawannya. Siaping maju selangkah dan menggunakan langkah kunpeng. Sepasang sayap tumbuh di punggungnya, dan kakinya menginjak udara seperti kunpeng. Dalam sekejap, dia muncul di depan Chen Dao. Dengan keras, dia menamparkan telapak tangannya, menyebabkan udara bergetar ratusan kali. Suara mendengung terdengar saat telapak tangannya menghantam kepala Chen Dao. Ah! Chen Dao segera menjerit nyaring. Seluruh kepalanya hancur berkeping-keping seperti semangka. Cairan otaknya jatuh ke segala arah. Kemudian, seluruh tubuhnya terhempas ke tanah, menciptakan kawah besar dan menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. 512 Bos! Melihat kematian tragis Chen Dao, banyak bandit yang berteriak. Mata mereka terbuka lebar dan tubuh mereka gemetar. Mereka tidak percaya Chen Dao mati begitu saja. Kita harus tahu bahwa Chen Dao adalah seorang ahli di alam Master Bella diri tingkat ke-7. Di tempat seperti Savage Forest, meskipun telah bertemu banyak monster kuat, dia masih mampu bertahan hingga sekarang. Namun, mereka tidak menyangka hanya dengan bertemu dengan seorang pemuda, bos mereka akan terbunuh. Bunuh dia! Balaskan bos kita! Bajingan terkutuk, aku akan membunuhmu dan mencabik-cabikmu. Sekelompok bandit sangat marah, mereka tidak bisa menahan amarahnya. Lebih dari selusin rekan mereka telah terbunuh, dan sekarang mereka harus menyaksikan tanpa daya ketika bos mereka meninggal di depan mereka. Bagaimana mereka bisa mentolerir hal seperti itu? Jika mereka tidak membunuh bocah ini, mereka tidak akan mampu menelan amarah di dalam hati mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, 20 hingga 30 bandit ranah Master Bella diri menyerang dalam sekejap. Mereka bergerak ke segala arah seperti serigala lapar, memancarkan aura menakutkan dan keluar dari tubuh mereka. Ada yang memegang pedang, ada yang memegang pedang, ada yang memegang tombak panjang, dan ada pula yang menggunakan tangan kosong. Hampir semua jenis senjata hadir. Mereka menunjukkan kahlian unik mereka dan menyerang Siaping. Aliran energi yang menakutkan bergulung, menyatu menjadi semburan yang menutupi langit dan menutupi bumi. Bahkan jika bos mereka cendau ada di sini, dia akan terbunuh dalam sekejap. Bagus. Mata Siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Kekuatan mentalnya meresap ke dalam cermin cahaya emas. Pada saat ini, dia sepertinya memahami beberapa misteri cermin cahaya emas. Dengan ledakan, seluruh cermin cahaya emas berubah menjadi bola cahaya kemasan. Di malam yang gelap, cahaya menyelaukan muncul. Cermin cahaya emas, jaring cahaya kematian. Pada saat ini, Siaping melempar cermin itu keluar. Tiba-tiba berubah menjadi total 36 cermin energi. Mereka jatuh dari langit dan langsung menyebar di area dengan radius 1 kilometer. Cermin energi ini tidak jatuh secara acak, namun tersebar dalam pola yang teratur. Dalam sekejap, mereka mengepung area tersebut. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Segera, cermin energi ini memancarkan sinar cahaya kemasan. Mereka bersinar satu sama lain dan membias di udara, membentuk saluran cahaya besar. Jika seseorang melihat ke bawah ke langit, mereka pasti akan sangat terkejut. Ini karena cahaya kemasan sebenarnya membentuk formasi enam cahaya besar, menyelimuti area tersebut sepenuhnya. Sial, apa ini? Sudah berakhir, cepat bersembunyi. Kita tidak bisa menyentuh cahaya kemasan itu. Buruan, segera keluar dari area ini. Kalau tidak, kita pasti mati. Semua bandit merasakan niat membunuh yang fatal. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam perangkap fatal ketika dikelilingi oleh cahaya kemasan. Seolah-olah mereka telah memasuki mulut binatang purba. Meskipun mereka berdarah dingin dan tanpa ampun, tidak dapat disangkal bahwa mereka adalah pejuang yang tangguh dalam pertempuran dengan pengalaman tempur yang kaya. Mereka segera mengetahui bahwa situasi mereka saat ini sangat berbahaya. Wuz! Banyak bandit yang tidak berminat menghadapi siaping. Mereka semua dengan cepat melarikan diri, menggunakan kecepatan tercepat yang bisa mereka kumpulkan dalam hidup mereka, berharap untuk melarikan diri dari area pembunuhan ini. Kamu masih ingin melarikan diri? Sudah terlambat, cahaya dingin muncul di mata siaping. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha dan bahkan menggunakan cermin cahaya emas untuk membunuh para bandit ini. Bagaimana dia bisa membiarkan para bandit ini melarikan diri sekarang? Yuan sejati di tubuhnya berputar, udara bergetar, dan energi spiritualnya berubah menjadi 36 garis tipis. Fluktuasi yang tidak jelas dan misterius datang dari kehampaan, beresonansi dengan langit dan bumi. Dia memiliki kendali penuh atas cermin energi ini. Mencekik. Dengan ledakan, sinar cahaya kemasan meledak, merobek udara seperti jaring kematian raksasa. Mereka langsung mengepung para bandit. Para bandit mencoba menghindar, tapi bagaimana ini bisa terjadi? Seluruh area dikelilingi oleh 36 cermin cahaya kemasan. Setiap cermin cahaya kemasan memancarkan sinar energi yang menakutkan, saling membiaskan. Itu seperti penggiling daging manusia. Tidak ada ruang bagi mereka untuk melarikan diri. Ah! Dalam sedetik, para bandit itu mengeluarkan jeritan nyaring. Mereka tidak bisa melarikan diri lebih dari beberapa langkah sebelum tubuh mereka langsung tertembus sinar cahaya kemasan. Seolah-olah mereka telah dipukuli hingga keluar dari sarang lebah. Darah mengalir kemana-mana. Tubuh beberapa orang terkoyak oleh cahaya kemasan dan mereka jatuh ke tanah, mati. Ketika cahaya kemasan menghilang dan area tersebut kembali menjadi gelap, semua bandit di area tersebut telah terbunuh. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Benar-benar dimusnahkan. Dengan suara deras, Siaping meraih dengan tangannya dan 36 cermin energi kembali ke keadaan semula. Mereka dengan cepat menyatu menjadi satu cermin emas. Tulisan di bingkai itu berkedip, memancarkan aura misterius. Senjata pembunuh yang hebat. Tidak heran itu adalah harta karun yang bahkan didambakan para raja. Siaping sangat puas dengan efek golden light mirror. Dia tidak perlu membuang terlalu banyak waktu untuk memusnahkan kelompok bandit ini. Jika dia bertarung dengan tangan kosong, bahkan jika dia bisa mengalahkan bandit-bandit ini, beberapa dari mereka masih akan melarikan diri dan beberapa akan lolos dari jaring. Namun dengan cermin cahaya emas, kekuatannya menjadi beberapa kali lebih kuat. Dalam sekejap, kelompok bandit ini dimusnahkan sepenuhnya. Ledakan. Kemudian, Siaping menamparkan tangannya. Api merah tua meledak, menutupi mayat-mayat itu. Dalam beberapa tarikan napas, mayat-mayat ini dibakar menjadi abu. Jika bukan karena jejak kehancuran di hutan, tidak akan ada yang tahu kalau bandit ini muncul di sini. Hem, harta karunnya cukup banyak. Siaping juga melihat harta karun yang ditinggalkan oleh para bandit ini. Ada banyak ramuan dan pil spiritual yang berharga untuk budidaya. Dia bahkan menemukan lebih dari seribu batu energi. Itu adalah panen yang luar biasa. Dia pun mengambil semua barang tersebut dan menyimpannya di kantong penyimpanannya. Soho dan yang lainnya juga ada di sini. Huff, kita tunggu mereka berkumpul dulu. Untuk saat ini, aku akan mengampuni nyawa mereka. Siaping mengepalkan tangannya. Melalui sistem, dia bisa memantau keberadaan Soho dan yang lainnya. Ketika dia membunuh semua bandit dan menghancurkan mayatnya, mereka akan sampai di tempat ini. Mereka mungkin tidak melihatnya menggunakan cermin cahaya emas. Jika tidak, untuk mencegah bocornya berita, dia harus membunuh Soho dan yang lainnya sekarang. Tapi untuk saat ini, dia bisa menyelamatkan nyawa mereka dan menunggu para pembantu Soho berkumpul terlebih dahulu. Astaga! Siaping pura-pura tidak menyadari keberadaan Soho dan yang lainnya. Setelah mengumpulkan semua harta karun di tempat ini, dia menggunakan langkah kunpeng dan pergi. Dia ingin menemukan gua yang aman di dekatnya dan beristirahat malam itu. 513. Kamu pasti bercanda. Seorang murid klan Soho melihat jejak kehancuran di hutan dan tercengang. Apakah semua bandit itu dibunuh oleh anak itu sendirian? Tidak satupun dari mereka yang selamat. Itu tidak mungkin. Murid klan Soho yang lain membalas, tahukah kamu betapa menakutkannya para bandit itu? Bos mereka adalah master bela diri tingkat 7. Bahkan antek mereka yang paling lemah pun adalah master bela diri tingkat pertama. Kebanyakan dari mereka adalah master bela diri tingkat 5. Kekuatan semacam itu cukup untuk melawan pasukan kecil dan bahkan menghindari rudal. Bahkan jika anak itu membawa senjata berharga, mustahil baginya untuk membunuh begitu banyak orang sendirian dan tidak membiarkan satupun bandit itu melarikan diri. Dia tidak percaya Siaping bisa melakukan hal seperti itu. Murid klan Soho lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Mereka juga merasa hal ini terlalu konyol. Jika para bandit itu belum mati, di mana mereka sekarang? Mengapa saya tidak dapat melihat satupun dari mereka? Jangan bilang mereka punya sayap dan bisa terbang. Pria itu bertanya. Ini? Ini? Sekelompok orang langsung terdiam. Mereka memang tidak bisa menjelaskan hal ini. Lagi pula, jika memang ada beberapa bandit yang masih hidup, pasti ada pergerakan. Setidaknya, seharusnya ada jejak mereka yang melarikan diri. Namun, setelah melihat sekeliling, mereka tidak dapat menemukan jejak para bandit yang melarikan diri. Oleh karena itu, hasilnya sangat jelas. Semua bandit itu telah dibunuh oleh anak itu. Tidak satupun dari mereka yang lolos. Sialan. Jika kita tidak menunda sedikit saja untuk memberitahu para tetua klan dan menjelaskan situasinya, kita akan bisa melihat apa yang dilakukan anak itu. Seorang murid klan Zhou mengertakkan gigi. Pada saat ini, kewaspadaannya terhadap Xiaoping meningkat beberapa kali lipat. Dari lubuk hatinya, dia merasa bahwa anak ini pastilah orang yang berbahaya. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Jika bukan karena tetua klan yang mendukungnya, dia pasti tidak akan berani menghadapi monster menakutkan seperti itu. Tidak perlu khawatir. Zhou Hao tertawa dingin. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia hanyalah seorang master bela diri. Bagaimana dia bisa mengalahkan seorang Grandmaster? Biarpun aku membiarkannya menumbuhkan sayap, dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Saat para tetua klan tiba, kita akan lihat betapa sombongnya dia. Dia tidak khawatir sama sekali. Dia tenang dan tenang. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi murid klan Zhou lainnya menjadi sangat meredah. Memang benar, bukan mereka yang berhadapan dengan monster seperti itu, tapi para tetua dan Grandmaster klan. Bahkan di alam cloud, ancaman seorang Grandmaster sangat menakutkan. Mereka bisa merobohkan bangunan dengan tangan kosong dan melawan rudal. Mereka bisa menangkis seribu pasukan sendirian. Di hadapan seorang Grandmaster, bahkan monster pun harus menundukkan kepalanya. Menurutku, satu-satunya alasan dia mampu mencapai prestasi seperti itu adalah karena senjata BJ Weled yang dimilikinya. Zhou Hao mencibir, itu bahkan lebih baik. Semakin kuat dia, semakin mengerikan dia, semakin berharga artefak itu. Ketika saatnya tiba, kita akan bisa mendapatkan lebih banyak pujian. Sedangkan untuk bandit-bandit mati itu, siapa yang peduli. Lagipula mereka adalah umpan meriam. Semua orang mengangguk setuju. Ayo pergi. Zhou Hao melambaikan tangannya. Kita harus mengawasi setiap gerakannya. Jika kita membiarkan harta berharga itu lolos, kita akan menderita kerugian besar. Iya. Kelompok anggota klan Zhou mengangguk. Mereka dengan cepat maju dan mengikuti siaping. Di sebuah gua di hutan Safage, sebuah batu ditempatkan di pintu masuk gua, menghalangi pintu masuk. Siaping memilih tempat ini untuk sementara waktu bercocok tanam di pengasingan. Ada banyak batu energi di tanah, serta beberapa rumput bulan air yang diperoleh dari kolam bulan dingin. Di gua yang gelap, rumput bulan air memancarkan cahaya perak, tampak sangat indah seperti bulan purnama. Udara juga dipenuhi aroma manis. Rumput bulan air, ramuan roh yang menyerap esensi bulan dan tumbuh di lingkungan yang kaya akan ki esensi air. Rumput ini mengandung energi yin murni. Siaping menatap rumput bulan air. Jika saya dapat menyempurnakan rumput bulan air ini, saya dapat memahami cara hidup berdampingan matahari dan bulan dan mencapai alam penggabungan air dan api. Rumput bulan air ini adalah harta karun bagi mereka yang mengolah teknik atribut api. Rumput bulan air ini memiliki manfaat yang tiada habisnya. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, mereka perlu membawa rumput bulan air kembali ke sekolah dan membiarkan seorang alkemis memurnikannya dan memurnikannya menjadi pil. Baru setelah itu mereka dapat mengkonsumsinya. Sebenarnya, yang disebut pil sebenarnya adalah segala jenis ramuan roh yang dibakar menggunakan tungku pil. Kotoran akan dimurnikan dan potensi obat akan dimurnikan. Di bawah suhu tinggi, kiobat akan diubah menjadi berbagai jenis kiobat. Kiobat dengan hasil obat berbeda ini akan menyatu dan mengalami serangkaian reaksi kimia. Setelah itu, suhu akan menjadi dingin dan akan mengeras menjadi pil. Inilah metode meramu pil. Tetapi bagi Siaping yang telah memadatkan tungku matahari, pada dasarnya tidak perlu melalui banyak masalah. Dia akan menggunakan tungku matahari untuk membakar rumput bulan air dan memurnikannya menjadi kiobat murni. Yang disebut kotoran akan dibakar dengan bersih, tidak meninggalkan saat berbahaya. Setelah itu, dia bisa langsung menyerapnya, menghemat banyak waktu. Faktanya, dengan melakukan ini, dia akan mampu mengurangi konsumsi sari obat secara maksimal. Gemuru gelombang Saat ini, Siaping mengedarkan seni abadi yang murni dan menelan semua rumput bulan air ke dalam perutnya. Tungku matahari di tubuhnya langsung berkobar dengan api. Seketika, rumput bulan air dibakar, berubah menjadi bola kiobat perak megah yang meresap ke dalam anggota badan dan tulang Siaping. Bahkan, itu merembes ke setiap selnya. Dan saat ini, dia merasakan sensasi sejuk. Sepertinya ada energi lembut di tubuhnya yang memasuki kedalaman dantiannya, menetralkan kiapi yang berlebihan di tubuhnya. Kekuatan hidup yang kuat langsung keluar dari tubuh Siaping, menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan. Kekuatan air dan api. Kekuatan matahari dan bulan. Saat ini, keseimbangan yang tak terbayangkan terbentuk di dalam tubuh Siaping. Inilah keseimbangan Yin dan Yang. Usaran air energi sejati juga terbentuk di dantiannya. Kata Sandi. Air dan api menyatu, Yin dan Yang menyatu, menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan. Energi sejati dalam jumlah besar memancar keluar, mengalir melalui meridian dan titik akupunturnya. Jika ada seseorang dengan penglihatan tembus, mereka akan menemukan ada aura hitam dan putih di dalam tubuh Siaping. Kedua aura itu seperti naga banjir, terjalin dan menyatu, membentuk simbol 8 Trigram Tai Chi. Di belakangnya, bayangan samar burung gagak emas neraka bisa terlihat. Ia berdiri di udara dengan satu kaki, dan roda hitam putih muncul di bawahnya, memancarkan aura misterius yang tak tertandingi. Seluruh gunung tampak bergetar saat ini. Dalam radius 10 km, energi aneh bergetar, memancarkan gelombang fluktuasi misterius. Beberapa hewan dengan naluri bahaya yang kuat semuanya melarikan diri, tidak berani berlama-lama di tempat ini. 514. Pagi selanjutnya. Hah! Siaping membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Intisari-intisari dalam tubuhnya mengalir perlahan seperti sungai yang begelombang, mengandung kekuatan ledakan. Setiap inci ototnya sangat kuat. Setelah semalaman berkultivasi dan menyempurnakan rumput bulan air, esensi intisarinya telah meningkat pesat. Dia telah menghubungkan 3 hingga 4 meridian dan menguatkan tubuhnya, menjadikannya lebih kuat. Berkat Water Moon Grace, dia telah membangunkan 1 atau 2 sel infernal Golden Crow dan mengubahnya menjadi energi kehidupan dalam jumlah besar, meningkatkan fondasi tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari rumput bulan air, efeknya terlalu bagus. Jika aku bisa mendapatkan lebih banyak rumput bulan air dan memurnikannya sepenuhnya, maka aku bisa menerobos ke surga kelima Master Bella Diri dalam beberapa hari. Bahkan mungkin saja bisa, bagiku untuk mencapai surga ke-6. Siaping mengepalkan tangannya dan esensi intisari di tubuhnya melonjak. Jika dia hanya mengolahnya sendiri dan menyerap serta memurnikan batu energi, dia mungkin membutuhkan setidaknya 1,5 tahun untuk menerobos ke surga ke-6 Master Bella Diri. Meskipun ini sudah merupakan kecepatan kultivasi yang sangat cepat bagi kultivator lain, itu masih sangat lambat baginya. Namun baginya, itu masih sangat lambat. Dia harus menjadi lebih kuat untuk maju ke babak jenius berikutnya. Namun, jika aku ingin mendapatkan rumput bulan air dalam jumlah besar, aku mungkin harus pergi jauh ke dalam Danau Frost Moon. Tidak banyak yang ada di tepinya. Siaping telah mencari informasi tentang Water Moon Grass. Rumput roh jenis ini biasanya tumbuh di kedalaman Danau Frost Moon, di mana elemen air esenski paling melimpah. Meskipun kadang-kadang muncul di tepi Danau Frost Moon, hal itu tidak layak disebutkan dibandingkan dengan kedalaman Danau Frost Moon. Namun, kedalaman Danau Frost Moon adalah sarang Raja Wimperak. Ada banyak setan ular yang ditempatkan di sana. Itu hanyalah sarang harimau. Jika manusia biasa ingin masuk, mereka hanya akan membuat dirinya mati dan menjadi makanan. Bahkan manusia tingkat Raja tidak akan berani memasuki Danau Frost Moon tanpa izin. Benar, mutiara harta karun itu dapat menyembunyikan auraku dan mengubah auraku, mencapai keadaan tidak terlihat. Jika saya bisa mendapatkan mutiara itu, saya pasti bisa dengan mudah menyelinap ke Danau Frost Moon dan mengambil kesempatan untuk mendapatkan rumput bulan air dalam jumlah besar. Mata Siaping berbinar, dia tahu betapa kuatnya mutiara itu. Bahkan dengan energi mentalnya, dia tidak akan bisa merasakannya jika pihak lain tidak bermusuhan. Jika dia bisa mendapatkannya, bahkan Raja Wimperak pun tidak akan bisa merasakannya jika dia berhati-hati. Dengan cara ini, Cold Moon Pool praktis menjadi halaman belakang rumahnya sendiri, dan dia bisa mendapatkan Water Moon Grace sebanyak yang dia inginkan. Terlebih lagi, harta karun di tempat ini tidak hanya terbatas pada rumput bulan air saja. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari 72 gua ras iblis. Itu adalah gua tempat tinggal Raja Silver Wim. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Jika dia bisa menyelinap masuk dan menjarah tanpa hambatan, dia pasti akan mendapatkan keuntungan besar. N, kalau dilihat dari waktunya, klan Zou seharusnya sudah tiba sekarang. Ayo kita keluar dan menemui mereka. Siaping berdiri dan menepuk-nepuk debu dari tubuhnya. Suara berderak terdengar, dan semua tulang di tubuhnya mengeluarkan suara menggelegar. Ini adalah fenomena yang hanya terjadi ketika tubuh seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu. Dengan ledakan, dia meninju, dan batu besar yang menghalangi pintu masuk gua segera hancur berkeping-keping. Potongan-potongan puing jatuh ke tanah, dan lebih dari separuh batu itu hancur menjadi bubuk. Segera, sinar matahari dari luar menyinari dan menerangi seluruh gua. Siaping juga keluar dari gua dan meregangkan tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan lingkungan sekitar dan segera merasakan bahwa ada banyak aura kuat yang tersembunyi di sekitarnya. Mereka semua bersembunyi di kedalaman hutan, seperti serigala liar yang sedang menyergap, niat membunuh mereka muncul. Keluar. Siaping berdiri di tanah dan berkata dengan lemah, jangan bersembunyi di sini. Aura di tubuhmu seperti matahari. Tidak bisa disembunyikan sama sekali. Atau lebih tepatnya, kamu tidak ingin bersembunyi sama sekali. Dia berkata dengan lugas kepada para seniman bela diri yang sedang menyergap. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ini, pepohonan di hutan berguncang. Tampaknya setelah mendengar kata-kata ini, lima belas atau enam belas sosok segera muncul dari segala arah dan muncul di depan Siaping. Meskipun jumlah orangnya tidak sebanyak kelompok bandita di malam, masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka setidaknya berada di puncak alam Master bela diri. Di antara mereka, ada dua pria parubaya yang merupakan Grandmaster. Hanya dengan berdiri di sana, mereka seperti gunung, memancarkan aura yang tak tertandingi. Yang terkuat mengenakan jubah putih dan berjanggut. Kultifasinya telah mencapai puncak alam Grandmaster. Kekuatan semacam ini tidak kalah dengan penguasa kota-kota hutan belantara barat, Guodonghai. Tidak buruk, Tidak buruk. Pria parubaya berjanggut bertepuk tangan dan memandang Siaping dengan kagum. Meskipun kami tidak sengaja bersembunyi, seorang pemuda di surga keempat guru bela diri mampu mendeteksi aura kami. Itu tidak mudah. Dia memang jenius yang langka. Meskipun dia memuji Siaping, tidak ada kehangatan dalam nadanya. Matanya dingin dan tanpa emosi. Dia memandang Siaping seolah sedang melihat seekor semut. Seolah-olah dia mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat Siaping, di matanya, dia hanyalah seorang anak kecil, tidak layak untuk disebutkan. Ini adalah sikap yang merendahkan. Namun, dia juga memiliki kualifikasi ini karena dia adalah seorang Grandmaster. Orang seperti itu bisa meledakan gunung kecil dengan satu pukulan. Dia seorang diri bisa melenyapkan seribu pasukan. Dia bisa disebut Gundam Humanoid. Selain Raja, dia bisa dikatakan tak terkalahkan di dunia. Hanya sedikit orang yang bisa dihormati oleh orang seperti itu. Kalian datang ke sini pagi-pagi sekali. Apa yang kalian inginkan? Bahkan seorang Grandmaster ada di sini. Apakah Anda ingin ngobrol dengan saya? Siaping bertanya. Ekspresinya sangat tenang. Kultifasimu tidak buruk, dan mentalitasmu tidak buruk. Ria berjanggut itu tersenyum tipis. Kamu sebenarnya sangat rendah hati di depan seorang Grandmaster. Jarang sekali. Hentikan omong kosong itu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Siaping menyelap Ria berjanggut itu. Aku bertanya padamu untuk apa kamu berada di sini. Aku tidak ingin ngobrol denganmu. Jika kamu tidak ada urusan, enyahlah. Aku tidak punya waktu untukmu. Kata-katanya sederhana dan langsung. Namun, pria berwajah janggut itu tiba-tiba menjadi gelap. Jejak kemarahan melonjak di dalam hatinya. Sejak dia menjadi Grandmaster, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Namun, anak ini sombong sekali. Dia bahkan meminta mereka untuk enyahlah. Dia terlalu kasar dan sombong. Namun, Siaping sudah lama mengetahui bahwa sekelompok orang ini ada di sini untuk membunuhnya dan mencuri harta karunnya. Menghadapi sekelompok perampok, bagaimana dia bisa bersikap sopan? Dia akan dianggap memiliki temperamen yang baik jika dia tidak menghancurkannya. Terlalu lancang. Sebelum pria berjanggut itu dapat berbicara, seorang pria berkulit hitam yang berada di puncak master bela diri di sebelahnya berteriak dengan marah, nak, sikap macam apa ini? Siapa tuanmu? Di mana orang tuamu? Bukankah mereka mengajarkan Anda untuk menjaga sikap hormat dan rendah hati ketika Anda bertemu dengan seorang Grandmaster? Anda sebenarnya menyuruh kami enyahlah. Kamu terlalu sombong. Percaya atau tidak, saya akan melumpuhkan Anda. Bahkan jika saya membawa Anda ke pengadilan federal, Anda tidak akan menang. 515. Mendengar ini, Siaping mengangkat alisnya. Memang ada aturan seperti itu dalam undang-undang federal. Begitu seorang seniman bela diri menjadi Grandmaster, mereka akan memiliki berbagai hak istimewa. Seniman bela diri biasa harus bersikap hormat dan rendah hati saat bertemu dengan seorang Grandmaster. Mereka tidak diperbolehkan menunjukkan rasa tidak hormat. Jika mereka membuat marah seorang Grandmaster dan berbicara kasar, bahkan jika Grandmaster melumpuhkan pihak lain, pemerintah federal tidak akan dapat berbuat apa-apa. Mereka bahkan mungkin berdiri di sisi Grandmaster dan mendenda orang yang berbicara kasar dan memenjarakan mereka selama 15 hari. Tidak ada seorang pun yang bisa dibebaskan dengan jaminan. Di dunia ini, Grandmaster tidak bisa dihina. Mereka yang menghina mereka harus mati. Jadi apa yang kamu mau? Siaping bertanya dengan tenang. Tria berbaju hitam itu mencibir, apa yang kami ingin Anda lakukan sederhana saja. Saya dengar Anda memiliki harta berharga. Selama Anda menyerahkannya, kami akan mengampuni hidup Anda yang tidak berharga. Dia mengungkapkan tujuan sebenarnya dari orang-orang ini. Harta karun, apakah kamu berbicara tentang tombak neraka ini? Dengan suara deras, Siaping segera mengeluarkan tombak neraka dari cincin spasialnya dan memegangnya di tangannya. Saat tombak neraka muncul, aura mengerikan muncul dengan Siaping sebagai pusatnya. Itu menyebar dalam radius 3 km, seolah membentuk pusaran aura neraka. Bahkan sekelompok seniman bela diri di depannya mau tidak mau harus mundur beberapa langkah, nyaris tidak bisa menahan aura menakutkan dari tombak tersebut. Pada saat ini, tanah sepertinya retak akibat benturan tersebut. Kedua Grandmaster tidak mundur. Mereka menangkupkan tangan di belakang punggung, tampak tenang dan tenang. Namun, hati mereka sama sekali tidak tenang. Gelombang keterkejutan melonjak dalam diri mereka, karena saat tombak dicabut, mereka benar-benar merasakan ancaman. Harta karun ini jelas berada di tangan seorang seniman bela diri belaka, namun membuat mereka merasa terancam. Dari sini terlihat betapa menakutkannya tombak ini. Itu jelas merupakan harta karun yang luar biasa. Ya, benar, ini adalah harta karunnya. Mata pria berbaju hitam itu berbinar, memperlihatkan ekspresi serakah. Serahkan segera dan kami akan mengampuni nyawamu. Dia segera melangkah maju untuk menuntutnya. Kedua Grandmaster itu terkejut. Jika bukan karena mereka harus mempertahankan sikap seorang Grandmaster, mereka akan segera menyerang dan merebut tombak neraka untuk diri mereka sendiri. Tombak di depan mereka bisa dikatakan tak ternilai harganya. Bahkan jika mereka menawarkan seluruh harta benda mereka, mereka tidak akan mampu membelinya. Berapa banyak orang di sana, sederhananya, di mana Zhou Hao dan yang lainnya. Xia Ping mengangkat alisnya dan berkata dengan lugas, dia membawamu para tetua keluarga Zhou ke sini, tapi dia tidak berani muncul di hadapanku. Apakah dia takut menghadapiku? Apa? Ria berjanggut dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Xia Ping mengetahui bahwa mereka berasal dari keluarga Zhou. Dengan kata lain, penyergapan yang mereka anggap sempurna telah lama terlihat. Tapi kenapa bocah ini begitu tenang dan tenang? Mungkinkah dia telah membuat semacam jebakan di sini? Apakah mereka ingin membunuh mereka dalam satu gerakan? Namun, ketika mereka menggunakan kekuatan mental mereka untuk merasakan lingkungan sekitar, mereka menemukan bahwa hanya ada Xia Ping di tempat ini. Tidak ada seniman bela diri kuat lainnya yang sedang menyergap, jadi mereka segera merasa lega. Bahkan jika anak ini telah mengetahui rencana keluarga Zhou, kesenjangan kekuatan tidak dapat dikompensasi. Dengan seorang Grandmaster di sini, dia bisa dibunuh dengan satu tamparan. Wuss! Saat itu, ada pergerakan di hutan di kejauhan. Segera, empat hingga lima orang keluar dari dalam hutan. Itu adalah Zhou Hao dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar percakapan itu, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menyembunyikannya lagi, jadi mereka berjalan mendekat. Namun, ekspresi mereka sangat canggung, seolah sulit menghadapi Xia Ping. Awalnya, mereka ingin membiarkan tetua keluarga Zhou membunuh anak ini, lalu mereka akan keluar. Dengan begitu, mereka tidak perlu menghadapi Xia Ping. Namun, mereka tidak menyangka identitas mereka akan terungkap sebelum pertarungan dimulai. Zhou Hao Xia Ping memandang Zhou Hao dan yang lainnya. Aku menyelamatkan hidupmu. Jika bukan karena aku, kamu akan dibunuh oleh para bandit itu. Tak satupun dari kalian akan bisa hidup sampai sekarang. Tapi apa yang terjadi sekarang? Anda memanggil tetua keluarga Zhou Anda, dan bahkan seorang Grandmaster ada di sini. Mereka tampak garang dan suka membunuh, dan mereka mengelilingi saya. Mereka bahkan ingin merampok hartaku. Keluarga Zhou Anda, Zhou Hao, apakah ini cara Anda membalas dermawan Anda? Dia mengajukan pertanyaan satu demi satu. Ekspresi orang-orang dari klan Zhou sangat suram dan wajah mereka memerah. Memang itulah yang terjadi. Pihak lain jelas telah menyelamatkan nyawa mereka, tetapi demi harta karun, mereka berniat membunuh dermawan mereka. Seberapa kejam dan tidak bermoralnya mereka. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Dia adalah binatang buas. Omong kosong. Zhou Hao meraung, kamu tidak berusaha menyelamatkanku, nyawa Zhou Hao. Kamu jelas-jelas menyembunyikan niat jahat. Anda ingin menggunakan kejadian ini untuk membangun hubungan dengan keluarga Zhou saya. Anda ingin mengikuti koatals saya. Jika bukan itu masalahnya, apakah kamu akan berbaik hati menyelamatkan orang asing dengan begitu mudah? Aku tidak percaya kamu benar-benar baik hati. Saya bahkan curiga Anda bersekongkol dengan para bandit itu. Kedua belah pihak sedang melakukan tipu muslihat dengan melukai diri mereka sendiri untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Anda ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kebaikan kepada keluarga Zhou saya dan membuat keluarga Zhou saya berhutang budi kepada Anda. Kebaikan. Kamu hanya orang yang tamak. Kita semua hampir sama. Apa hakmu untuk mengkritikku? Dia memutar balikkan kebenaran setiap kata yang dia ucapkan tajam. Awalnya, Xiaoping telah menyelamatkan nyawa mereka. Tapi dari mulut Zhou Hao, itu menjadi jebakan. Dia dan para bandit sedang mengadakan pertunjukan memainkan trik melukai diri mereka sendiri untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kebaikan kepada keluarga Zhou dan mendapatkan bantuan mereka. Dengan cara ini, Xiaoping akan memiliki hubungan dengan keluarga Zhou. Dengan cara ini, Xiaoping bisa mendapatkan manfaat tanpa akhir. Begitu, aku tidak menyangka anak ini begitu licik. Orang yang tercela, sungguh orang yang tercela, dia benar-benar memikirkan tipuan seperti itu. Untungnya, kakak Zhou sangat berbakat dan pintar. Dia tidak tertipu oleh anak ini. Kalau tidak, kami benar-benar akan dijual olehnya. Kami masih menghitung uang untuknya. Untuk berpikir bahwa klan Zhou Ku adalah klan raja, dengan kekuatan dan pengaruh yang luar biasa. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang yang menyanjung dan menyanjung kami. Bocah ini telah berusaha keras, ingin menjilat klan Zhou Ku. Memang benar, menerima penghargaan 20 tahun. Siapa yang tidak akan tergoda? Tetapi metode ini terlalu tercela. Tercela. Banyak anggota keluarga Zhou tertawa dingin. Mereka melakukan serangan balik. Mereka tidak hanya tidak mengakui kebaikan Xiaoping dalam menyelamatkan hidup mereka, tetapi mereka juga berpikir bahwa ini adalah skema yang direncanakan dengan cermat oleh Xiaoping. Tujuan mereka adalah menjilat keluarga Zhou dan mendapatkan keuntungan. Jika itu masalahnya, maka ini bukanlah suatu bantuan, dan mereka tidak perlu membayarnya kembali. 516. Merencanakan ini. Mengjilat keluarga Zhou Anda. Xiaoping langsung tertawa terbahak-bahak. Apa yang Anda tertawakan? Seorang murid keluarga Zhou berkata dengan sedih, keluarga Zhou kami adalah keluarga penguasa yang terkenal di alam awan. Nenek moyang kami dikenal sebagai Raja Sang Zhou. Pelat komersial keluarga Zhou kami tersebar di ratusan kota manusia, dan aset kami berjumlah triliunan dolar. Coin Federal. Kami memiliki banyak master bela diri dan grandmaster di bawah komando kami. Kami bahkan mengendalikan kota super, cukup untuk mendirikan kerajaan di alam cloud. Bahkan pemerintah federal harus bersikap sopan kepada keluarga Zhou kami. Keluarga Zhou kami bahkan memiliki orang-orang di militer, pemerintahan, dan bisnis. Kami sangat kuat. Dengan bantuan keluarga Zhou kami, orang biasa harus berjuang kurang dari 10 tahun. Kamu hanyalah orang biasa yang tidak memiliki kekuatan atau pengaruh. Apakah aneh jika kamu ingin menjilat keluarga Zhou ku? Dia menunjukkan alasan mengapa Xiaoping ingin menyukai keluarga Zhou. Murid-murid lain dari klan Zhou juga mencibir. Memang itulah yang terjadi. Meskipun mereka hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal, mereka percaya bahwa mayoritas orang akan mempercayainya bahkan jika mereka mengatakannya dengan lantang. Di alam cloud, hanya ada sedikit orang yang tidak ingin menyukai keluarga Zhou, terutama rakyat jelata. Saya punya cara untuk membuktikan bahwa saya tidak menyukai keluarga Zhou Anda, kata Xiaoping ringan. Xiaoping berkata dengan ringan. Menarik. Bagaimana Anda ingin membuktikannya? Zhou Hao tidak percaya Xiaoping bisa melakukan hal seperti itu karena tidak ada bukti. Para bandit telah lama dibunuh oleh Xiaoping, dan tidak ada saksi yang membuktikannya. Apa yang bisa dilakukan bocah malang dan tak berdaya ini terhadap mereka? Para bandit telah lama dibunuh oleh Xiaoping, dan tidak ada saksi yang membuktikannya. Mereka menyangkalnya, apa yang bisa dilakukan bocah malang dan tak berdaya ini terhadap mereka? Tetua keluarga Zhou, Zhou Bin, dan yang lainnya memandang Xiaoping dengan penuh minat. Mereka ingin tahu bagaimana anak laki-laki ini akan membuktikannya karena dia seperti ikan di talenan yang menunggu untuk disembeli. Ledakan. Pada saat itu, Xiaoping melemparkan tombak neraka ke tangannya. Segera, tombak neraka memancarkan aura hitam dalam jumlah besar. Seperti energi hitam, ia menembus langit seperti pelangi putih yang menembus matahari. Kecepatannya luar biasa cepat. Kecepatan ini di luar imajinasi para pejuang manusia. Bagaikan seberkas cahaya, para pejuang yang hadir hanya melihat cahaya menyilaukan yang muncul seperti meteor. Dengan memadamkan, Zhou Hao, yang bangga pada dirinya sendiri dan ingin meminta bukti pada Xiaoping, langsung tertusuk oleh tombak neraka. Sebuah lubang besar muncul di dadanya, dan darah berceceran di mana-mana. Dong! Segera, energi hitam itu meledak seperti miniatur bom nuklir. Itu menghancurkan tubuh Zhou Hao menjadi beberapa bagian dan mengubahnya menjadi tumpukan daging cincang. Bahkan tiga atau empat rekan Zhou Hao tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Mereka terpengaruh oleh energi hitam dan terbunuh oleh gelombang kejut. Satu demi satu, mereka jatuh ke tanah dan mengeluarkan banyak darah. Mata mereka terbuka lebar seolah-olah mereka tidak percaya bahwa mereka ditikam sampai mati oleh satu tombak dari pemuda di hadapan mereka ini. Tapi betapapun engganya mereka, organ dalam mereka telah hancur berkeping-keping. Bahkan jika dewa datang, dia tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Bajingan! Melihat situasi ini, mata penatua keluarga Zhou, Zhou Bin memerah saat dia menatap siaping. Dasar binatang buas, bajingan rendahan, kamu benar-benar berani membunuh mereka. Dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Mereka memiliki dua Grand Master dan lebih dari sepuluh Master bela diri puncak di pihak mereka, sementara pihak lain hanya memiliki satu orang, dan dia hanyalah Master bela diri surga keempat. Mereka berada di atas angin. Dalam keadaan normal, pihak lain seharusnya ketakutan setengah mati, tidak bisa bergerak, atau bahkan berlutut dan memohon belas kasihan. Mereka tidak menyangka pihak lain tidak takut dan bahkan berani membunuh Zhou Hao dan teman-temannya tepat di depan mereka, membunuh mereka dengan satu serangan tombak. Itu adalah pembunuhan yang bersih dan efisien. Bukankah kamu baru saja menginginkan bukti? Ini adalah buktinya. Siaping membuat gerakan meraih dan tombak neraka segera berubah menjadi sinar hitam dan kembali ke tangannya. Setelah benar-benar menyempurnakan tombak neraka, dia bisa mengendalikannya sesuka hatinya. Dengan gemetar kekuatan mentalnya, dia bisa mengambil tombak neraka dan menggunakannya sesuka hatinya. Dikatakan bahwa jika senjata berharga itu dapat terus disempurnakan, bahkan dapat digabungkan ke dalam tubuhnya sendiri, menjadi satu dengan senjata tersebut. Dengan cara ini, seseorang dapat mengeluarkannya kapan saja dan tidak ada yang dapat mengambilnya. Kecuali Tuhan rumah meninggal. Bukti. Mendengar ini, murid keluarga Zou tercengang. Mata mereka memerah dan mereka merasakan amarah yang membara di hati mereka. Mereka langsung mengerti apa maksud Xiaoping. Sebelumnya, mereka semua mengejek Xiaoping, mengatakan bahwa dia ingin menjilat keluarga Zou dan menggunakan kekuatan keluarga Zou untuk bertarung selama 20 tahun lebih sedikit. Mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang penjilat yang hanya tahu cara bermain trik. Tapi sekarang, Xiaoping membunuh Zou Hao dan beberapa murid keluarga Zou. Ini segera menjadikannya musuh bebuyutan keluarga Zou. Ini bisa dibilang pertarungan sampai mati. Dengan ini, siapa yang berani mengatakan bahwa dia ingin menjilat keluarga Zou? Jika dia benar-benar ingin menjilat keluarga Zou, maka dia harus menghormati dan menyanjung murid keluarga Zou. Beraninya dia menyentuh rambut murid keluarga Zou. Sekarang Xiaoping membunuh murid keluarga Zou, dia secara terbuka memberitahu mereka bahwa keluarga Zou tidak lebih dari ini. Dia bisa membunuh apa yang disebut murid keluarga Zou jika dia mau. Tidak perlu menjilat mereka. Di dunia ini, mungkin tidak ada bukti yang lebih kuat dari ini. Untuk membuktikan bahwa kamu tidak menjilat keluarga Zou, kamu membunuh beberapa keturunan keluarga Zou-ku. Kamu terlalu sombong. Tetua keluarga Zou, Zou Bin, membelalakkan matanya. Hatinya seperti gunung berapi. Dia belum pernah merasakan kemarahan seperti itu dalam hidupnya. Dia adalah seorang Grandmaster yang bermartabat dan seorang tetua dari klan Zou, tetapi seorang junior sebenarnya berani membunuh murid klan Zou tepat di depannya. Ini benar-benar melanggar hukum. Dan dia berkata bahwa ini adalah bukti bahwa dia tidak berniat menjilat keluarga Zou. Sekadar sedikit bukti, anak ini membunuh beberapa keturunan keluarga Zou dengan potensi besar. Zou Bin tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kemarahan leluhur agung jika dia mengetahui hal ini. Saat ini, yang dia inginkan hanyalah menguliti siaping hidup-hidup. Tetua, bunuh dia. Salah satu elit keluarga Zou meraung. Dia sangat marah. Dia tidak bisa dimaafkan. Hukuman mati. Segera eksekusi dia. Tidak ada yang bisa membunuh murid keluarga Zou dan tetap hidup. Aku akan mencabik-cabiknya. Dia sangat marah. Kapan keluarga Zou, seorang raja, jatuh sedemikian rupa. Hidung mereka digosok dan dimelototi oleh seorang junior, dan beberapa keturunan keluarga Zou terbunuh di tempat. Jika masalah ini menyebar, keluarga Zou akan dipermalukan sepenuhnya dan menjadi bahan tertawaan selama seribu tahun. Bajingan kecil, Aku akan membunuhmu. Tetua keluarga Zou, Zou Bin, meraung. Wajahnya memerah, dan aura Grandmaster yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Pakaiannya berkibar meski tidak ada angin, dan auranya seperti gunung. 517. Bocah ini sudah mati. Beberapa elit Zou Klan mencibir. Mereka memandang Xia Ping seolah-olah sedang melihat orang mati. Seorang junior Master Beladiri sebenarnya berani menyinggung seorang Grandmaster dengan berani. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Hanya perlu satu detik bagi Grandmaster untuk mengubah bocah ini menjadi daging cincang. Perbedaan antara Grandmaster dan Master Beladiri terlalu besar. Bahkan jika seseorang memiliki senjata BJ Welet, itu tidak akan mampu menjembatani kesenjangan antara keduanya. Bunuh aku. Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Ekspresi Xia Ping tenang. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh aura Zou Bin. Dia berdiri di sana dengan tenang. Ledakan. Pada saat itu, udara di langit berputar dan sebuah pesawat luar angkasa besar muncul. Ini adalah pesawat luar angkasa pribadi Xia Ping, Dewa Cahaya. Ia menggunakan sistem untuk bersembunyi di udara. Bahkan seorang Grandmaster tidak akan bisa mendeteksi keberadaannya ketika dia menggunakan energi pikirannya. Sekarang, di bawah komando Xia Ping, ia telah muncul. Suara mendesing. Pada saat itu, Dewa Cahaya meledak dengan meriam energi yang mengejutkan. Itu mengembun menjadi bentuk padat dan meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Kekuatan meriam ini cukup untuk menghancurkan sebuah gunung kecil. Selain itu, meriam energi ini sangat cepat. Bahkan bisa mencapai delapan kali kecepatan suara. Sial, kenapa bocah ini punya pesawat luar angkasa pribadi? Dan bahkan dilengkapi dengan meriam energi militer. Bagaimana mungkin, saat Dewa Cahaya muncul di langit, sebelum meriam energi diaktifkan, Indra ke-6 Zou Bin sebagai seorang Grandmaster segera melonjak. Rasa bahaya yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Mata guru besar Zou Bin terbuka lebar. Dia merasa jika dia terus menyerang Xia Ping, dia akan dibunuh oleh meriam energi sebelum dia bisa membunuh Xia Ping. Bahkan abunya pun tidak akan tersisa. Menghindari. Pada saat itu, kecepatan Zou Bin telah mencapai batas hidupnya. Energi bumi di tubuhnya mendidih. Gesekan dengan udara begitu kuat hingga menimbulkan kebakaran. Dia melompat ke samping dalam sekejap, menempuh jarak beberapa ratus meter. Ledakan. Seberkas cahaya turun dari langit. Itu seperti jari Buddha. Dalam sekejap, itu meratakan seluruh tanah. Sebuah lubang silinder besar dengan diameter lebih dari seratus meter telah dibuat. Tanah di sekitarnya telah terbakar abis oleh suhu tinggi dari pilar cahaya, berubah menjadi hitam pekat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, memanjang hingga ratusan meter. Melihat situasi ini, Zou Bin sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Seluruh tubuhnya gemetar. Jika dia selangkah lebih lambat, dia akan hancur berkeping-keping oleh pancaran energi ini. Astaga, apa yang terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa anak ini adalah orang biasa yang tidak memiliki kekuatan dan pengaruh? Ada apa dengan pesawat luar angkasa pribadi ini? Lihat cangkangnya, lihat materialnya, lihat mesinnya, lihat senjata dan perlengkapannya. Nilainya setidaknya seratus miliar koin federal, bahkan tidak kurang satu sen pun. Kamu pasti bercanda. Bahkan seorang Grandmaster pun tidak akan mampu membeli peralatan seperti itu. Itu terlalu berlebihan. Dari mana asal anak ini? Bagaimana dia bisa membeli pesawat luar angkasa pribadi? Itu melanggar aturan. Banyak elit konsorsium Zou juga ketakutan setengah mati. Mereka langsung terpana dengan kemunculan Dewa Cahaya. Pesawat luar angkasa seperti itu bisa dikatakan sebagai kristalisasi kecerdasan umat manusia yang paling canggih. Itu adalah senjata ampuh yang bisa mengubah arah perang. Dari segi kekuatan individu, manusia jauh lebih rendah daripada iblis. Namun justru karena senjata berteknologi tinggi inilah seseorang dapat melawan seratus setan. Inilah sebabnya mengapa manusia mampu mengalahkan iblis hingga mundur dan menduduki sebagian besar wilayah. Inilah kekuatan sains dan teknologi. Masalahnya adalah teknologi tinggi membutuhkan uang, dan mereka yang tidak punya uang hanya bisa bermain sendiri. Senjata perang ilahi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Seseorang harus menjadi sangat kaya untuk dapat membelinya. Sekalipun keluarga penguasa ingin membeli pesawat luar angkasa seperti itu, mereka harus mempertimbangkannya dengan cermat. Sekalipun mereka berhasil membelinya, mereka tidak akan menggunakannya kecuali saat itu sedang kritis. Hanya petinggi inti keluarga yang bisa menggunakannya. Elit konsorsium Zou seperti mereka terlalu jauh dari posisi petinggi inti konsorsium Zou. Mereka tidak punya hak untuk melakukan kontak dengan pesawat luar angkasa seperti itu dan hanya bisa menonton tanpa daya. Tapi sekarang, anak ini telah mengeluarkan pesawat luar angkasa super pribadi. Itu langsung membuat mereka takut. Rakyat jelata ini sebenarnya lebih kaya dari mereka. Apakah ini benar-benar realistis? Bunuh dia. Siaping tidak menunjukkan belas kasihan. Dia segera memesan pesawat luar angkasa pribadi, Ready and God. AI menerima perintah tersebut dan segera mengaktifkan seluruh sistem senjata pesawat ruang angkasa. Kemampuan pemindaian yang kuat mencakup radius 500 km mengunci target sepenuhnya. Desir, desir, desir. Dalam sekejap, lebih dari selusin meriam di pesawat luar angkasa terbuka. Masing-masing meriam muncul dengan energi yang menakutkan, dan semuanya meledak ke arah Zhou Bin. Segera, kolom energi melesat dengan ganas, membentuk jaringan kematian. Berengsek. Zhou Bin meraung. Rambutnya berdiri tegak. Diincar oleh pesawat luar angkasa tidak ada bedanya dengan diincar oleh Grim Reaper. Seolah-olah dia akan terbunuh pada detik berikutnya dan mati dalam kematian yang menyedihkan. Dia dengan panik mengedarkan gangki di tubuhnya. Kekuatan spiritualnya sangat terkonsentrasi, hampir memasuki ranah seni bela diri yang ekstrim. Hanya dalam beberapa detik, dia melarikan diri menuju pegunungan besar kompleks pegunungan dan mengandalkan pepohonan dan pegunungan yang tak ada habisnya, dia pasti bisa bertahan. Kolom energi melesat keluar, menutupi langit dan menutupi bumi. Ini hanyalah serangan jenuh yang mencakup suatu area. Dewa cahaya bahkan mengunci aura Zhou Bin dan mengejarnya. Dong, dong, dong. Segera, seluruh tanah bergetar. Kawah besar pun muncul, persis seperti permukaan bulan. Ketika kolom energi mendarat di tanah, mereka segera meledakkan kawah besar. Bahkan tanah pun langsung menguap. Zhou Bin mencoba bersembunyi di kedalaman pegunungan, menggunakan bebatuan besar dan medan yang rumit untuk bertahan hidup. Tapi itu tidak ada gunanya. Kekuatan destruktif dari kolom energi seperti itu terlalu mengerikan. Bahkan gunung kecil pun akan tertembus dalam sekejap, dan seluruh gunung batu itu akan meledak. Di tengah perjalanan, gunung-gunung kecil runtuh, bebatuan runtuh, pepohonan tumbang, dan lingkungan sekitar rata dengan tanah. Seolah-olah perang skala kecil telah terjadi. Of! Dengan indera ke-6 seorang Grandmaster, Zhou Bin mencapai tingkat kemampuan meramalkan kedatangan jangkrik sebelum angin musim gugur bertiup. Dia bisa memprediksi waktu dan kekuatan serangan pilar energi. Dia mati-matian menghindari pilar energi. Namun, jumlah pilar cahaya yang menutupi langit terlalu menakutkan. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultifasinya, satu kesalahan saja akan berakibat fatal. Satu kesalahan saja sudah cukup untuk membunuhnya. Dengan ledakan, seberkas cahaya menghantam tubuh Zhou Bin, langsung menghancurkan pertahanan gangki di tubuhnya. Bahkan kawah besar berbentuk manusia muncul di tanah. Udara bergetar ratusan kali, menyebabkan Zhou Bin batuk darah. Semua organ dalamnya terluka parah. 518. Berhenti. Dia adalah Grandmaster keluarga Zhou kami. Anda tidak bisa membunuhnya. Sial, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Membunuh seorang Grandmaster adalah kejahatan serius. Kejahatan serius, tahukah Anda? Setelah melihat ini, banyak elit klan Zhou mengeluarkan raungan keras saat mata mereka hampir keluar dari rongganya. Jika siapin terus seperti ini, kemungkinan besar Zhou Bin akan terbunuh hidup-hidup di tempat ini. Bagi keluarga Zhou, ini adalah beban yang tak tertahankan. Setiap Grandmaster adalah kekuatan tempur inti sebuah klan. Untuk membina seseorang, siapa yang tahu berapa tahun dan sumber daya yang akan terbuang sia-sia. Jika dia dibunuh di sini, meskipun keluarga Zhou adalah keluarga raja, mereka akan terluka parah. Pergi ke neraka, siapin tidak ragu sama sekali. Anggota keluarga Zhou ini ingin membunuhnya. Kenapa dia tidak bisa melawan dan membunuh mereka? Orang-orang keluarga Zhou mereka hidup, tetapi dia tidak. Karena dia mempunyai tekad untuk membunuh dan mencuri, dia harus menanggung akibat dibunuh. Mencoba menghentikannya hanya dengan beberapa kata dan membuatnya menyerah untuk membunuh Zhou Bin. Anda pasti sedang bermimpi, bahkan keluarga raja Zhou tidak dapat menghentikannya. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya turun dari langit dan menghantam tubuh Zhou Bin dengan kecepatan seperti guntur yang tiba-tiba. Tidak-tidak-tidak, Zhou Bin sangat ketakutan. Wajahnya pucat. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti itu. Dia adalah seorang Grandmaster, orang terkuat di bawah level raja. Di seluruh pemerintah federal, seorang Grandmaster setara dengan seorang jenderal. Mereka dapat memimpin ratusan ribu pasukan dan memiliki kekuatan yang besar. Mereka juga mempunyai banyak keistimewaan khusus. Namun kini, dia menghadapi bencana. Dia dipaksa ke keadaan ini oleh seorang junior. Dia tidak akan pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Namun, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Serangan seperti itu sangat cepat. Bahkan kecepatan reaksi seorang Grandmaster tidak dapat mengimbangi atau memblokirnya. Itu karena sistem serangan pesawat luar angkasa telah dimodifikasi untuk memusnahkan monster Grandmaster. Jika kekuatan serangannya lemah, mustahil melakukan itu. Dalam sekejap mata. Dengan ledakan, seluruh tubuh Zoubin terkena dampaknya. Gangki di tubuhnya langsung hancur, dan dadanya tertusuk oleh energi tirani. Seluruh tubuhnya mengalami benturan yang sangat kuat, dan dia terdorong mundur sejauh 5 atau 6 kilometer. Dia dengan keras menabrak gunung besar di kejauhan. Seluruh tubuhnya tertanam dalam di dinding gunung. Semua tulang di tubuhnya hancur, dan hatinya hancur. Dia sangat mati. Lebih tua. Sekelompok elit dari keluarga Zou menatap Zoubin, yang terbunuh oleh meriam energi. Saat mereka melihat Zoubin meninggal, mereka tidak percaya bahwa seorang Grandmaster telah meninggal di tempat ini. Dia tidak mati dalam pertempuran dengan monster Grandmaster, dia juga tidak mati karena menyinggung seorang raja. Sebaliknya, dia dibunuh oleh seorang junior yang mengendalikan pesawat luar angkasa. Mereka memikirkan betapa berpuas diri mereka sebelumnya, berpikir bahwa akan mudah bagi mereka untuk mengepung dan membunuh seorang junior. Biarpun orang itu punya sayap, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa ini adalah jebakan. Sebuah jebakan yang telah memikat mereka dan memusnahkan mereka semua. Bajingan kecil. Elit keluarga Zou meraung. Beraninya kamu membunuh Grandmaster keluarga Zou kita. Jangan berpikir bahwa tidak akan ada konsekuensi melakukan hal seperti itu. Jika Patriar kita mengetahuinya, kamu akan mati bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia. Wajahnya memerah, dan dia sudah sangat marah. Ini adalah seorang Grandmaster, bukan kucing atau anjing sembarangan. Dia setara dengan senjata super keluarga raja. Tapi sekarang, dia telah dibunuh oleh bocah ini. Itu tidak kurang dari kehilangan ratusan miliar koin federal. Aku akan memusnahkan kalian semua hari ini, kata Siaping dengan tenang kepada kelompok elit keluarga Zou dan segera mengendalikan pesawat luar angkasa. Desir, desir, desir. Dalam sekejap, meriam pesawat ruang angkasa di langit perlahan berputar, mengarah ke kelompok elit keluarga Zou di tanah. Hanya perlu satu detik untuk mengisi ulang sebelum meledak. Bestart, dia berusaha membungkam kita. Dia membunuh kita semua agar dia bisa menghancurkan mayat kita. Dasar bajingan kecil yang kejam. Kita pasti tidak bisa membiarkan dia berhasil. Kita harus melapor kepada Patriarch dan memusnahkan bocah ini. Iya, kita tidak bisa membiarkan orang tua itu mati sia-sia. Bagaimana bisa seorang Grandmaster keluarga Zou begitu mudah dipermalukan? Hutang darah harus dibayar dengan darah. Satu demi satu, para elit keluarga Zou meraung, bersumpah akan membunuh si kecil B asteris jingan ini, sia-ping. Mereka tidak akan beristirahat sampai dia mati. Tapi meski pikiran mereka indah, kenyataannya kejam. Di bawah pemboman meriam energi pesawat ruang angkasa, mereka menjalin jaring kematian yang sangat besar. Seolah-olah ribuan rudal telah hancur, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, terjadi ledakan energi yang sangat besar dalam radius satu kilometer. Segera, para elit keluarga Zou ini tidak memiliki cara untuk melarikan diri dan segera terpengaruh oleh energi tersebut. Teknik perlindungan pada tubuh mereka segera hancur, dan seluruh tubuh mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi anggota badan dan tulang yang patah. Darah dalam jumlah besar mengalir di tanah. Mereka bahkan tidak sempat mengirim pesan sebelum mereka diledakkan sampai mati. Sungguh senjata perang yang ampuh. Siaping juga diam-diam kagum. Di saat yang sama, dia juga sangat puas. Seperti yang diharapkan dari pesawat luar angkasa yang dihabiskan 150 miliar koin federal untuk dimodifikasi. Sistem serangan seperti itu sesuai dengan reputasinya. Dia berpikir jika dia mengusir pesawat luar angkasa ini, selama dia tidak bertemu dengan Raja Iblis, dia tidak akan terkalahkan. Hmm, masih ada yang hidup. Tiba-tiba, kekuatan mental siaping merasakan sedikit fluktuasi dalam kehampaan. Di bawah selubung debu, sesosok tubuh mencoba menggunakan medan untuk segera melarikan diri kekejauhan. Dan orang ini adalah Grandmaster keluarga Zou lainnya. Di bawah baptisan meriam energi barusan, dia mengandalkan teknik aura pelindung tirani dan gerak kaki yang indah untuk menghindari serangan fatal dan untuk sementara tidak mati. Namun meski begitu, dia terluka parah oleh meriam energi dan kehilangan 99 persen kekuatannya. Sekarang, dia seperti anjing liar, dengan cepat melarikan diri kekejauhan, berharap untuk bertahan hidup. Membunuh. Siaping mencengkeram tombak neraka di tangannya dengan erat dan maju selangkah. Kigong di tubuhnya mendidih, seolah-olah udaranya pun terbakar oleh nyala api yang mengerikan. Ilusi gagak emas neraka muncul di belakangnya. Astaga! Seperti dewa purba, seluruh otot di tubuhnya membengkak. Inci demi inci, kekuatan disalurkan dari telapak kakinya, dan akhirnya kesepanjang persendiannya, sedikit demi sedikit, hingga mencapai jari-jarinya. Saat ini, udara meledak. Tombak neraka segera terlempar keluar, merobek udara dan berubah menjadi tombak energi hitam. Dengan kecepatan kilat, ia langsung membombardir Grandmaster keluarga Zou. Dengan keras, seperti bel pagi dan genderang sore, tombak neraka langsung menembus tubuh kekuatan inersia yang kuat membuat tubuhnya terbang sejauh satu kilometer penuh sebelum akhirnya dia dipaku di dinding gunung besar di depannya. Darah menetes dari lukanya. Matanya terbuka lebar, dan dia meninggal dengan sedih. 519. Bangun gelombang-gelombang-gelombang. Siaping bergerak dan membakar mayat para elit keluarga Zou sampai mati satu persatu, mengubahnya menjadi abu dan menghancurkan semua jejak mayat mereka. Diperkirakan bahkan jika seorang detektif brilian datang ke sini, dia tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Terlebih lagi, ini adalah hutan liar. Tidak ada orang sama sekali. Binatang iblis merajalela dan tidak ada saksi. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Zou, mereka tidak akan bisa melacaknya. Saat ini, sistem meminta selamat kepada tuan rumah. Kali ini, Anda telah memperoleh total 3,5 juta poin kebencian. 3,5 juta poin kebencian. Siaping sangat puas. Selain apa yang dia proles sebelumnya, dia sekarang memiliki total 20 juta poin kebencian. Poin kebencian semacam ini cukup baginya untuk membeli banyak manual dan pil yang berharga. Namun, dia masih perlu memikirkan cara menggunakannya. Para elit klan Zou ini memang berlimpah dengan kekayaan. Seperti yang diharapkan dari anggota klan Raja. Setelah berurusan dengan lingkungan, Siaping juga memperoleh banyak harta dari para elit keluarga Zou ini. Beberapa ramuan langka dan beberapa pil budidaya. Diperkirakan nilai sumber daya ini saja tidak kurang dari 20 ribu batu energi. Dan benda-benda ini mungkin adalah hasil panen yang mereka peroleh di hutan liar, tapi sekarang semuanya menjadi miliknya. Namun, mereka tidak membawa banyak batu energi. Lagi pula, tanpa cincin luar angkasa, sangat tidak nyaman membawa batu energi. Hal itu dianggap sebagai beban. Kebanyakan orang tidak akan melakukan banyak hal. Manik tak terlihat, apakah ini Manik Harta Karun tak terlihat? Segera, Siaping menemukan Manik transparan di tubuh Zou Hao. Tampaknya mengandung energi unik, seolah-olah ada kabut misterius di dalamnya. Manik inilah yang menyembunyikan aura Zou Hao dan yang lainnya. Jika bukan karena sistem yang memantaunya, dia mungkin tidak akan dapat menemukan keberadaan Zou Hao dan yang lainnya. Bisa dibayangkan betapa menakjubkannya Manik ini. Jika dilelang, nilainya akan cukup untuk membuat banyak prajurit menjadi gila. Bahkan para prajurit Raja Rilem akan keluar untuk memperjuangkannya. Jika keluarga Zou tahu bahwa harta keluarga mereka telah hilang begitu saja, mereka mungkin akan menjadi gila. Ini lebih buruk daripada kematian seorang Grandmaster. Bagaimanapun, harta karun seperti itu tidak akan pernah ditemukan lagi. Namun, selama seorang Grandmaster menghabiskan sejumlah waktu dan sumber daya tertentu, mereka masih bisa dikembangkan. Aku ingin tahu apa pengaruh harta karun ini. Hati siaping bergetar, dan dia segera menanamkan Zenki-nya ke dalam Manik. Segera, energi misterius yang terkandung dalam Manik itu melonjak, dan cahaya serta medan magnet di sekitarnya semuanya terdistorsi. Dia merasa seolah tubuhnya terbungkus energi aneh. Energi ini mengisolasi aura sekitarnya dan membentuk ruang mandiri, membuatnya merasa seolah-olah berada di dimensi berbeda. Efek penyembunyian semacam ini jauh lebih baik daripada pil tak terlihat yang dia minum di masa lalu. Mempercepat. Sosok siaping melintas saat dia mengeksekusi langkah kunpeng, berlari ke depan. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, efek mutiara gaib sepertinya tidak hilang. Masa energi masih melilit tubuhnya. Selain itu, tidak bersuara dan tidak menimbulkan getaran apapun di udara sekitar. Kuat, sungguh kuat, pantas saja aku tidak bisa merasakan Zou Hao dan yang lainnya sebelumnya. Efek artefak berharga ini benar-benar menakjubkan. Siaping memuji. Dia tahu bahwa dia mendapat keuntungan besar kali ini. Dengan manik gaib ini, dia mungkin bisa masuk dan keluar dari berbagai tempat berbahaya untuk mencari harta karun. Dia tidak perlu khawatir akan ditemukan oleh monster tirani. Ini akan jauh lebih aman. Aku akan pergi ke danau bulan dingin sekarang, masuk jauh ke dalam danau, dan memanen rumput bulan air dalam jumlah besar. Siaping segera mengambil keputusan. Dengan harta karun seperti manik gaib, dia akan bisa masuk jauh ke danau bulan dingin. Dia memarkir dewa cahaya dan kemudian berangkat ke danau bulan dingin. Beberapa jam kemudian, Siaping sekali lagi tiba di danau bulan dingin. Namun, saat ini, banyak setan ular muncul di sekitar danau bulan dingin. Mereka mengenakan baju besi dan memegang tombak panjang di tangan mereka. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh, dan ekspresi mereka serius seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Jumlah penjaga iblis ular yang berpatroli di sekitar beberapa kali lebih banyak dibandingkan malam sebelumnya, bahkan mungkin lebih dari sepuluh kali lipat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak penjaga setan ular? Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi di Cold Moon Lake? Jantung Siaping melonjak. Dia mengaktifkan manik gaib dan membuat tubuhnya tidak terlihat. Segera, dia mendekati kelompok penjaga iblis ular tanpa ditemukan oleh satu pun dari mereka. Faktanya, mereka bahkan tidak menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri di samping mereka. Dia melihat seorang kapten iblis ular menguliahi sekelompok penjaga iblis ular. Ingat, Anda harus meningkatkan patroli di area sekitar. Jangan lepaskan petunjuk apapun. Tadi malam, sekelompok penjaga menghilang di sini. Bahkan rumput bulan air pun dipetik bersih. Mereka dirampok bahkan lebih bersih dari wajah mereka. Kurasa kelompok penjaga itu juga menemui kesialan. Tidak diragukan lagi, manusia tercela pasti telah mendekati danau bulan dingin kita dan mencoba mencuri rumput bulan air. Itu sebabnya komandan kita sangat marah. Dia harus menangkap manusia tercela itu dan membalaskan dendam saudara-saudaranya yang telah meninggal. Ia meraung. Tapi kapten. Seorang penjaga iblis ular bertanya, bahkan jika manusia mendekati danau bulan dingin tadi malam, masalahnya adalah dia sudah mengambil semua rumput bulan dingin. Mungkinkah dia sudah pergi? Hal ini menimbulkan pertanyaannya sendiri. Benar, jika pembunuhnya sudah pergi, maka apa yang kita lakukan tidak ada gunanya. Patroli di sini juga membuang-buang waktu dan tenaga. Banyak setan ular mengangguk. Mereka khawatir akan hal ini. Kapten iblis ular juga mengakui hal ini. Tetapi komandan mencurigai bahwa pembunuh manusia itu membunuh 16 penjaga tingkat master bela diri dalam sekejap. Kekuatan semacam ini tidak bisa diremehkan. Kemungkinan besar dia adalah seorang grandmaster. Jika orang seperti itu membutuhkan rumput bulan air, hanya sedikit di tepi danau saja tidaklah cukup. Oleh karena itu, komandan menduga manusia itu akan datang lagi. Dia bahkan mungkin pergi jauh ke danau bulan dingin. Oleh karena itu, kamu tidak boleh bersantai untuk saat ini. Tingkatkan patroli dan waspada terhadap musuh dari luar. Disebutkan alasan keamanan yang ketat. Ya, Kapten. Sekelompok setan ular berteriak. Mereka semua meningkatkan patroli di dekatnya. Mata mereka waspada dan mereka bisa merasakan panas dalam jarak beberapa kilometer. Bahkan angin dan rumput pun tidak bisa bersembunyi dari mereka. Namun, kemampuan ini jelas tidak berguna melawan siaping, yang memiliki mutiara gaib. Dia berdiri di samping setan ular sekarang, tetapi mereka tidak memperhatikannya. Saya tidak menyangka setan ular ini begitu kuat. Kecerdasan mereka luar biasa. Mereka benar-benar bisa menebak bahwa saya akan datang lagi dari petunjuknya. Siaping juga diam-diam kagum dengan kecerdasan iblis ular itu. Kecerdasan mereka pasti tidak kalah dengan manusia. Sayangnya, dia memiliki mutiara gaib. Tidak peduli bagaimana iblis ular ini membayangkan, mereka tidak dapat membayangkan bahwa harta karun seperti itu ada di dunia. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa waspada mereka, mereka tidak dapat menemukan jejak siaping. Ayo masuk dan melihat. 520. Suara mendesing. Siaping segera melompat ke Cold Moon Pool. Segera, dia merasakan hawa dingin yang mengancam yang ingin menembus ke dalam organ dalamnya. Air kolam mengandung ki dingin yang sangat mengerikan. Namun, dia mengoperasikan ki gong di tubuhnya. Api mengalir dan membakar aura dingin sepenuhnya, mengeluarkannya sepenuhnya. Dia bahkan membentuk perisai energi di permukaan tubuhnya, mencegah aura dingin mendekat. Pada saat yang sama, mutiara tak terlihat tampak bergetar dan mengembun menjadi bola, mengelilingi tubuh siaping dan mengisolasinya dari air di sekitarnya. Perisai energi transparan ini bahkan menyatu dengan air di sekitarnya dan dapat menyerap aura di celah air, mengisi perisai energi dengan udara. Rasanya seperti hidup di darat. Tidak mungkin, mutiara tak terlihat ini sebenarnya memiliki fungsi menghindari air. Siaping sangat terkejut. Ini benar-benar di luar dugaannya. Dia awalnya mengira mutiara tak terlihat hanya bisa menyembunyikan auranya. Namun, ia tidak menyangka setelah memasuki Cold Moon Pool, ia akan langsung mengaktifkan kemampuan keduanya, yaitu menghindari air. Dengan mutiara ini, dia bisa dengan mudah berjalan-jalan di sekitar kolam bulan dingin tanpa khawatir kekurangan oksigen. Sekarang, dia hampir seperti ikan biasa. Bangun gelombang-gelombang. Siaping masuk jauh ke dalam Cold Moon Pool dan berjalan di dalam air. Dia langsung melihat dunia bawah laut yang aneh. Di kolam yang dalam ini, tidak hanya terdapat setan ular, tetapi juga banyak ikan yang kuat. Ada seekor ikan hitam dengan tubuh besar, panjang 10 meter. Itu menelan aura unsur air dalam suapan besar dan bertarung dengan iblis ular. Ia segera memadatkan auranya menjadi pedang dan langsung meledakkan iblis ular itu menjadi tiga bagian. Di kejauhan juga ada setan ular ungu yang panjangnya puluhan meter. Ia bertubuh besar dan membuka mulutnya lebar-lebar, menelan ratusan ikan hitam di depannya dalam sekali teguk seolah sedang makan makanan ringan. Meskipun ini adalah negara monster, monster tidak bisa rukun satu sama lain. Terkadang, untuk bersaing memperebutkan sumber daya, mereka bahkan bertarung lebih sengit daripada manusia. Yang paling mengejutkan siaping adalah ada seekor ular piton yang panjangnya ratusan meter di bawah air. Ia tergeletak di tanah seperti gunung kecil, penuh tekanan. Setidaknya itu adalah seorang Grandmaster. Ini adalah jenderal iblis. Di sekeliling tubuhnya banyak terdapat batu-batu besar. Batu-batu besar ini ditumpuk bersama, membentuk formasi pengumpulan ki alami yang dapat menyerap ki langit dan bumi yang luas di sekitarnya. Bahkan, batu-batu besar tersebut sengaja disusun menjadi tembok dan rumah. Jika dilihat lebih dekat, tempat itu tampak seperti kota kecil, dengan banyak ular piton kecil yang hidup di dalamnya. Ini sudah merupakan versi sederhana dari kerajaan monster. Dari segi skala, itu setara dengan kota kecil manusia. Terlebih lagi, ini bukanlah kasus khusus. Sepanjang jalan, ada banyak kota kecil di dasar danau yang dipenuhi monster. Setiap kota kecil dijaga oleh monster Grandmaster Realm. Iblis memang cerdas. Saya tidak bisa meremehkan mereka. Mata siaping berbinar. Semakin dalam dia menjelajah ke kerajaan iblis, semakin dia memahami bahwa iblis-iblis ini bukanlah ras yang sederhana. Tidak mengherankan bahwa meskipun manusia memiliki kecanggihan teknologi yang luar biasa, mereka masih menderita kerugian besar dalam perang melawan klan iblis dan tidak punya pilihan selain menandatangani perjanjian damai. Sepanjang perjalanan, siaping melihat banyak hal luar biasa. Di tanah subur di dasar danau banyak ditanam tanaman spiritual, seperti air lingsi, air ginseng, tanduk rusa air, teratai salju, dan lain sebagainya. Mereka padat, dan ladang pengobatan bawa air membentang ribuan mil. Ramuan spiritual ini mungkin digunakan oleh iblis untuk memurnikan berbagai ramuan guna meningkatkan budidaya mereka sendiri. Ada banyak master alkimia dan grandmaster di antara klan iblis. Selain tanaman spiritual, ada juga lahan luas yang ditanami padi spiritual. Nasi spiritual ini sama dengan nasi manusia dan dianggap sebagai makanan pokok para setan. Mereka mengandung energi murni dan dapat dimakan untuk menjaga konsumsi ki dan darah harian, yang merupakan hal yang sangat penting. Tanpa sawah ini, diperkirakan jutaan setan akan mati kelaparan. Meskipun siaping sudah lama mengetahui bahwa iblis di alam cloud tidaklah sederhana. Ketika dia memasuki tempat ini, dia benar-benar menyadari bahwa mereka adalah ras yang tidak kalah cerdasnya dengan manusia. Hanya saja arah evolusi dan teknologi kedua belah pihak berbeda. Aku ingin tahu di mana Raja Silverwim tinggal. Jika saya dapat menemukan sarang dari 72 gua dan menjarahnya, saya pasti akan menghasilkan banyak uang. Pikiran siaping melintas ketika dia membuat berbagai rencana. Dengan kemampuan mutiara gaib, dia semakin berani. Dia ingin menimbulkan masalah di sarang Raja Wimperak di Danau Bulan Dingin. Jika dia beruntung, dia pasti akan mendapat imbalan besar. Benar, karena itu adalah sarang Raja Wimperak, maka itu pasti berada di area dengan energi spiritual terpadat di Danau Bulan Dingin. Itu pasti tempat yang terbaik. Berpikir ke sana, mata siaping berbinar. Dia mengirimkan energi mentalnya dan segera merasakan gelombang rohki yang tak terbatas 10 kilometer jauhnya. Rasanya seperti pusaran, sangat mengejutkan. Itu adalah pusat energi spiritual seluruh Danau Bulan Dingin. Suara mendesing. Siaping melaju ke depan. Setelah satu jam, dia mengabaikan setan air di sekitarnya dan berenang lebih dari 10 mil, akhirnya mencapai bagian terdalam dari Danau Bulan Dingin. Ini adalah sarang Raja Silver Wim. Sungguh luar biasa. Siaping melihat kekejauhan dan merasa sangat terkejut. Sebenarnya ada istana besar yang dibangun di bawah air. Itu seperti ibu kota bumi kuno. Ada bangunan satu demi satu. Ada bangunan satu demi satu, dan tembok di sekelilingnya tingginya lebih dari 100 meter. Mereka bisa menahan serangan musuh apapun. Pada saat ini, seluruh kota bawah laut dikelilingi oleh formasi susunan yang membatasi. Penghalang energi seperti cangkang telur menyelimuti seluruh kota, mengisolasi air dari dunia luar. Dan tembok kota-kota bawah laut juga memiliki gerbang kota yang besar. Ada banyak penjaga iblis di dekatnya. Mereka memegang tombak di tangan dan mengenakan baju besi. Mereka memiliki aura pembunuh saat mereka menjaga lingkungan sekitar dengan waspada. Beberapa setan juga masuk dan keluar kota. Ada yang mudik, ada yang berbisnis, ada yang mengunjungi teman, dan ada yang jalan-jalan. Ada banyak situasi seperti itu. Bangunan bawah air seperti itu hanyalah sebuah istana naga. Silver Wimking pasti tinggal di kota ini. Tidak diragukan lagi. Siaping mengepalkan tangannya, dia bisa merasakan tekanan yang sangat kuat dari kota. Seolah-olah ada raja iblis yang menjaga tempat ini. Binatang buas apapun yang berani masuk pasti akan dimusnahkan. Untungnya, dia memiliki harta karun seperti mutiara gaib. Kalau tidak, dia tidak akan berani masuk. Tempat ini hanyalah sarang harimau. Begitu dia ditemukan oleh iblis-iblis ini, dia akan menjadi musuh semua orang. Ayo masuk. Terima kasih.